Ya kenapa orang Indonesia senang berobat ke negara Malaysia guys So jadi disini ada 6 perkara yang akan kita terangkan Kenapa rakyat Indonesia atau negara Indonesia yang senang berobat ke negara Malaysia guys Nah jadi disini yang pertama ialah biaya yang relatif terjangkau Dan yang keduanya adalah on die cut atau responsif Responnya itu cepat gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya balik lagi bersama aku disini Sahlang So guys apa kabar semua hari ini Indonesia Malaysia dari Sama Sama Merauke Siapapun kalian menonton video ini salam harap hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku cekan kepada kalian semua yang sudah menonton dan mengklik video aku dan support aku sampai sejauh ini guys Dan alhamdulillah subscriber kita itu hampir mencapai 20k subscriber So jadi bagi kalian semoga tidak ada bosan-bosan yang untuk support aku dan menonton video aku gitu ya Ya kenapa orang Indonesia senang berobat ke negara Malaysia guys So jadi disini ada 6 perkara yang akan kita terangkan kenapa rakyat Indonesia atau negara Indonesia yang senang berobat ke negara Malaysia guys Nah jadi disini yang pertama ialah biaya yang relatif terjangkau Dan yang keduanya adalah on die cut atau responsif Responnya itu cepat gitu ya Dan yang ketiga adalah teknologi yang canggih Dan yang keempat adalah tersedia layanan pemulihan guys Dan yang kelima adalah akses yang mudah gitu ya Akses mudah dijangkau Dan yang keenam adalah objek wisata yang menarik Nah jadi 6 hal ini yang membuat rakyat-rakyat Indonesia dan warga negara Indonesia itu sering berobat ke negara Malaysia guys Atau senang berobat ke negara Malaysia gitu Nah jadi di video kali ini ada salah satu seorang youtuber yang berasal dari Indonesia Dan sekarang bekerja di negara Malaysia menjadi TKI Tenaga Kerja Indonesia di negara Malaysia gitu ya Jadi sepulang dia bekerja itu dia membuat sebuah video atau sebuah konten Yang mana dia langsung melihat bagaimana realitinya seorang negara Malaysia gitu ya Atau hospital ya di negara Malaysia itu dikatakan hospital Dan di negara Indonesia itu dikatakan rumah sakit gitu Jadi dia adalah salah satu konten kreator juga Atau bisa dikatakan seorang youtuber Yang dia langsung melihat bagaimana kesaksian Atau bagaimana hospital atau rumah sakit yang berada di negara Malaysia guys Nah jadi di video kali ini kita akan coba react dari salah satu tanggapan seorang WNI ya Warga negara Indonesia atau TKI yang berada di negara Malaysia guys Nah jadi video yang ditampil dari salah satu sahabat kita yaitu dari wisata di Malaysia gitu ya Yang berjudul harga berobat di Malaysia jauh lebih murah dari Indonesia Apakah benar So jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa-bahasi lagi Langsung aja kita tonton videonya So jadi bagi kalian yang bersengan ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini Dan membuat salam lebih bersemangat lagi gitu ya Dan jangan lupa juga puluh Instagram salam disini Disana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain guys So jadi seperti biasa and let's go boom Saya sekarang di depan rumah sakit swasta di Malaysia Kita akan membahas rumah sakit di Malaysia Saksikan terus video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Nama saya Adi Di channel ini saya banyak berbagi informasi mengenai seputar tempat wisata yang menarik di Malaysia Saya juga membagikan hal-hal yang unik dan menarik yang ada di negara Malaysia Jika Anda menyukai hal-hal tersebut Silahkan Anda ikuti channel ini dengan cara tekan tulisan subscribe di bawah ini Kemudian Anda tekan tanda loncengnya Oke jadi bagi kalian yang mau lihat video aslinya Aku sediakan linknya di dalam deskripsi aku ya Anda akan mendapatkan notifikasinya dan Anda bisa langsung menonton videonya Di video kali ini saya akan membahas beberapa rumah sakit yang terkenal di Malaysia Dan rumah sakit tersebut sering dikunjungi oleh orang Indonesia Bagi Anda orang Indonesia yang ingin berkunjung ke Malaysia untuk berobat Di video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai biaya berobat di rumah sakit Malaysia Dan rekomendasi beberapa rumah sakit yang terkenal di Malaysia yang sering dikunjungi oleh orang Indonesia Saya juga akan menginformasikan beberapa dokter yang terkenal di Malaysia dan sering dikunjungi oleh orang Indonesia Tidak bisa dibungkiri bahwa banyak rakyat Indonesia datang ke Malaysia untuk berobat Walaupun rumah sakit di Indonesia dalam beberapa tahun ini mulai berbenah untuk meningkatkan kualitas kesehatan Namun tetap saja banyak masyarakat Indonesia yang datang ke Malaysia untuk berobat Lalu pertanyaannya adalah apakah berobat di Malaysia ini harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia Nanti saya akan memberitahu kepada Anda harga berobat di beberapa rumah sakit di Malaysia ini Silahkan Anda simpulkan sendiri apakah harga tersebut murah atau justru lebih mahal dari harga di Indonesia Anda sendiri yang akan menyimpulkannya Dan untuk orang Malaysia saya akan berkongsi maklumat mengenai harga rawatan perubatan di beberapa hospital swasta di Malaysia Dan saya ingin bertanya kepada Anda orang Malaysia Kalau Anda orang Malaysia berobat ke hospital kerajaan saya tahu itu harganya murah Tetapi jika Anda berobat ke hospital swasta apakah Anda akan mendapatkan harga yang murah atau harga yang sama dengan harga orang asing Anda orang Malaysia boleh komen di bawah ini ya Komen Anda hanya untuk pengetahuan kami saja orang Indonesia Masyarakat Indonesia yang akan datang ke Malaysia mereka akan berobat ke Melaka, Kuala Lumpur, Kucing, dan Pinang Itu adalah tempat-tempat populer di kalangan masyarakat Indonesia Namun dari keempat tempat ini yaitu Melaka, Kuala Lumpur, Kucing, dan Pinang 60% orang Indonesia akan datang ke Pulau Pinang Oke jelas Nah video kali ini saya akan menunjukkan beberapa hospital swasta atau rumah sakit swasta di Pinang Yang selalu dikunjungi oleh masyarakat Indonesia untuk berobat ke Pinang Untuk tempat-tempat lain seperti Melaka, Kuala Lumpur, dan Kucing Jika Anda orang Indonesia yang memiliki pengalaman berobat ke tempat tersebut Silahkan Anda komen di bawah ini ya berapa harga di rumah sakit tersebut Oke inilah hospital swasta di Pinang yang selalu dikunjungi oleh orang Indonesia Oke saya sekarang sudah berada di rumah sakit Lamwai Pinang Ini adalah rumah sakit swasta di Pinang yang paling populer di kalangan rakyat Indonesia Seperti inilah gambaran rumah sakit Lamwai Pinang Di rumah sakit ini ada dokter yang selalu dicari oleh orang Indonesia Di antaranya adalah dokter Osman Yahya dan dokter Jip Koktai Kedua dokter ini adalah dokter senior di rumah sakit Lamwai Pinang Beliau adalah dokter bedah umum di rumah sakit Lamwai Pinang Umumnya orang Indonesia yang datang berobat ke rumah sakit Lamwai Mereka akan berobat batu empedu dan asam lambung Namun ada juga yang berobat penyakit lain selain daripada yang sudah saya sebutkan tadi Untuk pengetahuan Anda harga biaya operasi batu empedu di rumah sakit Lamwai Pinang Yang sebesar 8.000 ringgit atau setara dengan 28 juta rupiah Ini untuk operasi mengangkat batu empedu Oke sekarang kita sudah berada di rumah sakit Adventis Pinang Seperti inilah gambaran rumah sakit Adventis Pinang Rumah sakit ini juga sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia Umumnya masyarakat Indonesia yang datang ke rumah sakit Adventis mereka akan berobat jantung Berobat ambien dan berobat alergi kulit Di rumah sakit Adventis ada dokter jantung yang profesional Dan dokter ini selalu dicari oleh orang Indonesia yang ingin berobat jantung Beliau adalah dokter Teh Aik Seng Untuk pengetahuan Anda biaya operasi bypass di rumah sakit Adventis Pinang Sebesar 60.000 ringgit atau setara dengan 200 juta rupiah Oke sekarang kita sudah berada di rumah sakit Lohguan Lai Specialist Center Rumah sakit ini juga salah satu rumah sakit swasta di Pinang Yang selalu dikunjungi oleh orang Indonesia Umumnya orang Indonesia yang datang ke rumah sakit Lohguan Lai Specialist Center Mereka akan berobat penyakit THT, penyakit gista, penyakit miom Dan program bayi tabung atau program kehamilan dengan metode IVF Di rumah sakit Lohguan Lai Specialist Center ada dokter THT yang terkenal Dokter ini selalu dikunjungi oleh orang Indonesia yang ingin berobat masalah THT Beliau adalah dokter Lim Sehguan Kemudian ada dokter spesialis kandungan atau dokter objit yang terkenal Dan selalu dikunjungi oleh orang Indonesia yaitu dokter Devindran Dokter Devindran adalah dokter spesialis kandungan Yang biasa menangani program kehamilan dengan metode IVF Beliau juga akhir menangani dalam masalah laparoskopi Untuk pengetahuan Anda biaya laparoskopi di rumah sakit Lohguan Lai Specialist Center sebesar 10.000 ringgit atau setara dengan 35 juta rupiah Dan untuk program kehamilan atau bayi tabung dengan menggunakan metode IVF sebesar 15.000 ringgit atau setara dengan 45 juta rupiah Baik, sekarang kita sudah berada di rumah sakit Aylan Pineng Rumah sakit Aylan Pineng juga sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia yang ingin berobat ke Pineng Umumnya orang Indonesia yang datang ke rumah sakit Aylan mereka akan berobat masalah saraf dan masalah tulang Di rumah sakit Aylan Pineng ada dokter spesialis saraf yang selalu dikecari oleh orang Indonesia Beliau adalah dokter Haji Hanifah Kemudian di rumah sakit Aylan Pineng juga ada dokter spesialis bedah tulang belakang yang terkenal Yaitu dokter Kim Oh Sun Untuk biaya berobat tulang di rumah sakit Aylan Pineng sebesar 1.300 ringgit atau setara dengan 5 juta rupiah Biaya itu bukan biaya untuk operasi ya Ini biaya pemeriksaan dan beberapa obat saja Untuk biaya operasi nanti biasanya dokter akan menerangkan kepada Anda Dokter harus memeriksa dulu kondisi kesehatan Anda seperti apa Oke sekarang kita sudah berada di rumah sakit Glenny Gispineng Rumah sakit Glenny Gispineng juga selalu dikunjungi oleh masyarakat Indonesia Umumnya orang Indonesia yang datang ke rumah sakit Glenny Gispineng Mereka akan berobat masalah kanker Di rumah sakit Glenny Gispineng ada dokter kanker yang terkenal Yaitu dokter Amir Shah Dokter ini ahli dalam menangani kemoterapi ya Jika Anda ingin melakukan medical check up di rumah sakit Glenny Gispineng Harganya sekitar 700 ringgit atau setara dengan 2.300.000 rupiah Nah itulah beberapa rumah sakit swasta di Pineng yang selalu dikunjungi oleh masyarakat Indonesia Jika menurut Anda video ini bermanfaat Silahkan Anda like, Anda share, kemudian Anda subscribe channel ini Nama saya Ade Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi video sudah selesai Durasinya sekitar 8 menit 2 detik gitu ya So jadi cara penyampaian beliau ini sangat-sangat relatif Atau sangat-sangat menginformasikan bagi kita semuanya So jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sediakan linknya di dalam deskripsi aku Jadi yuk kita sama-sama untuk subscribe beliau Agar kita mendapatkan sebuah informasi-informasi yang menarik yang seperti ini gitu ya Jadi cara penyampaian beliau memang sangat-sangat relatif Atau sangat-sangat jelas gitu ya Yang dengan gagahnya, dengan menantangnya, dengan suara beliau Yang mana informasi seperti ini itu adalah informasi yang sangat menarik yang kita ulas Dan memang ya gue akui Karena banyak juga daerah-daerah tempat salan Tempat aku, tempat gue gitu ya Yang berobat ke negara Malaysia gitu Yang khususnya itu yaitu daerah Pineng gitu ya So jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini Baik dari penonton Indonesia maupun penonton dari negara Malaysia gitu ya Silahkan komentar di bawah Jadi komentar kalian adalah komentar yang memberikan informasi dan pengetahuan bagi kita semuanya So jadi saya Salah adegan disini itu mundurkan diri lebih dan kurang salah minta maaf Jika ada perkataan salan yang salah silahkan luruskan di dalam komentar Saya Salah next video Bye bye